Universitas Sarjana Wiatataman Siswa memiliki tujuh gedung kampus yang terletak secara terpisah di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Unggul Harjo. Gedung kampus pusat UST terletak di Jalan Batian, Kelurahan Tahunan, dibangun dengan konsep modern futuristik, dilengkapi dengan eskalator dan lift untuk memudahkan akses antar lantai. Lantai basement digunakan sebagai area parkir kendaraan, lantai dua digunakan sebagai ruang pusat administrasi universitas, dan lantai tiga digunakan untuk ruang auditorium dengan kapasitas 1.500 tempat duduk. Gedung pusat UST juga dilengkapi dengan ruang yayasan dan ruang senat dengan kapasitas 50 tempat duduk. Kedua ruang tersebut terletak di lantai satu menyatu dengan ruang rektorat. Terima kasih telah menonton! Gedung Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan terletak dalam satu area dengan gedung kampus pusat. Menempati area sekitar 10.000 meter persegi, gedung kampus FKIP dilengkapi dengan ruang eksekutif seluas 100 meter persegi. Ruang laboratorium bahasa, laboratorium praktek pendidikan teknik mesin, laboratorium tata busana, laboratorium boga, laboratorium seni karawitan, ruang sanggar seni lukis dan patung. Di sebelah utara gedung kampus pusat, sekitar 300 meter, terletak gedung kampus Fakultas Pertanian. Dibangun dengan konsep modern dan minimalis tanpa meninggalkan aspek kepentingan akademis para sivitas akademika. Kampus pertanian dilengkapi dengan ruang inkubasi bisnis, laboratorium kimia dan tanah, kultur jaringan, Fisiologi Greenhouse Laboratorium Holtikultura Kebun praktik dan kebun produksi sebagai sarana mahasiswa meningkatkan skill berbudidaya dan berwirausaha. Gedung Kampus Fakultas Ekonomi terletak di Jalan Kusumanegara No. 121 Yogyakarta dibangun di atas lahan seluas 3600 meter persegi. Gedung Fakultas Ekonomi dilengkapi dengan ruang pertemuan Nyihajar Dewantara dengan kapasitas 100 tempat duduk. Kekutusan Ekonomi Selain itu terdapat juga ruang CPA, test center dan juga ruang tax center, smash center, ruang galeri investasi Bursa Efek Indonesia, dan ruang lembaga sertifikasi pariwisata Wiyata Nusantara. Berikutnya adalah Gedung Kampus Fakultas Teknik yang berlokasi di Jalan Miliran, Yogyakarta. Gedung Kampus Fakultas Teknik dibangun dengan konsep minimalis dan modern di lahan seluas seribu meter persegi. Fakultas Teknik dilengkapi dengan Laboratorium Beton dan Konstruksi untuk mahasiswa teknik sipil, Laboratorium Teknik Industri terdiri atas Laboratorium Integrasi Teknik Industri, Laboratorium Ergonomi, dan Laboratorium Sistem Produksi. Gedung Kampus Psikologi dan Paskasarjana yang terletak dalam satu area, yaitu di Jalan Kusumanegara nomor 157 Yogyakarta, menempati area seluas 10.000 meter persegi. Pada Gedung Fakultas Psikologi, terdapat ruang auditorium Kihajar Dewantara yang terletak di lantai 3 dengan kapasitas 250 tempat duduk. Fakultas Psikologi juga dilengkapi dengan ruangan bimbingan konseling. Laboratorium Klasikal Pada Gedung Kampus Paskasarjana di lantai 1, terdapat ruang pertemuan yang diberi nama Ruang Ki Sarino Mangun Pranoto dengan kapasitas 400 tempat duduk, sedangkan di lantai 2 digunakan sebagai ruang tata usaha, ruang dosen, dan ruang kuliah eksekutif, sedangkan di lantai 3 semua ruangan digunakan untuk perkuliahan. Selain itu, Kampus UST juga memiliki Gedung UPT Perpustakaan dan Gedung Lembaga Pengembangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terletak di Jalan Batikan dengan area seluas 700 meter persegi. UST juga memiliki laboratorium terpadu yang terletak di Kampung Wirogunan dengan luas tanah 1.700 meter persegi yang dilengkapi dengan ruang-ruang laboratorium untuk kegiatan praktikum mahasiswa dari kelima fakultas di UST. Seluruh gedung UST juga dilengkapi dengan fasilitas internet dengan kapasitas akses internet 800 mbps. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa juga memiliki Gedung Asrama Mahasiswa yang diberi nama Asmadewa. Berlokasi di Kampung Celeban Tahunan Umbul Herjo, Asmadewa menempati area seluas 4.000 meter persegi bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, Kampus UST juga dilengkapi dengan tempat ibadah masjid dan musola, serta gedung olahraga, sehingga menciptakan suasana salam dan bahagia.